Pemilu Tanah Laut menurunkan senyublah baliho pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Tanah Laut priode 2018-2023 Sukamta dan Abdi Rahman. Alasannya baliho tersebut dinilai sudah berbau kampanye karena dilengkapi dengan partai pendukung. Petugas Panwaslu Kabupaten dan Kecamatan dibantu Satuan Polisi Pabong Praja menurunkan belasan baliho pasangan bakal calon pilkada 2018 di beberapa titik di Kabupaten Tanah Laut. Baliho-baliho tersebut terpasang di hampir semua kecamatan di Tanah Laut kecuali Kecamatan Kintap, Kecamatan Jorong, dan Kecamatan Bajuin. Baliho tersebut diturunkan karena dinilai berbau kampanye yang belum waktunya karena pasangan calon baru ditetapkan pada 12 Februari 2018 mendatang. Diturunkannya baliho dan spanduk sebelumnya dikomunikasi Panwaslu dengan tim pemenangan. Sementara itu Gunawan Rahayu, anggota Panwaslu Tanah Laut, bidang pencegahan dan hubungan antar lembaga mengatakan. Dari 8 kecamatan yang terdapat baliho, tim berhasil menurunkan 30 buah lebih. Gunawan menambahkan, banyak baliho yang tidak dilepas karena dinilai masih bersifat sosialisasi, bukan alat peragak kampanye. Setelah menurunkan bakal pasangan calon yang diusung partai, tim gabungan juga menurunkan baliho milik bakal pasangan calon melalui jalur independen. Baliho dan spanduk itu saat ini diamankan di kantor Panwaslu. Dari Tanah Laut, Zulkip Liunus, Ainyus, melaporkan.